Nah, yang benar-benar membuat Hotel Cecil ini semakin terbenar angker. Ini diakibatkan kasus dari Elizabeth Sharp dan juga Elisalem. Dan gue bahas sedikit tentang kedua kasus ini. Kembali lagi di Unseen, orang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Kalian pernah gak sih, nginep di suatu hotel yang vibes-nya itu tuh serem banget. Dan saking seremnya, hotel ini tuh sampai dinombatkan jadi hotel. Ya, itu adalah sebutan untuk Hotel Cecil. Dari track recordnya, kasus misterius yang terkenal terjadi di sini. Yaitu misterius Elisalem dan juga The Black Dahlia. So, gimana asal-usul dari hotel ini dan kenapa bisa banyak orang yang meninggal di sana? Cek this out. Hotel Cecil. So, Hotel Cecil yang dirancang oleh Lloyd Lester Smith dan dibangun sama William Banks Hanner. Ini dibuka di tahun 1927 di Main Street 640S di Los Angeles. Dan bangunan ala Belk's Art ini mempunyai 15 lantai dengan isi 700 kamar yang biaya pembangunannya mencapai 21,2 juta USD. Dan target pengunjung dari Hotel Cecil ini adalah pebisnis internasional dan juga wisatawan kelas menengah. Awal keangkeran Hotel Cecil ini dimulai pada 22 Januari 1927. Saat seorang pria berumur 52 tahun bernama Percy Armand Cook mengakhiri hidupnya di dalam kamar hotelnya. Keadaan Hotel Cecil semakin buruk karena ada krisis finansial yang melanda US di tahun 1929. Akhirnya masa kejayaan Hotel Cecil pun mulai berkurang. Yang tadinya untuk kaum glamour Hotel Cecil ini menurunkan standarnya dengan menyewakan kamar-kamar yang murah. Nah karena murah jadi banyak para dan juga kriminal yang menyewa kamar di sana. Nah akibat hal itu di tahun 1930-an ada 5 pengunjung lainnya yang memilih mengakhiri hidupnya di Hotel Cecil. Dan di tahun 1940-an ada tempat kumuh penuh tunawisma bernama Skid Row yang letaknya gak jauh dari Hotel Cecil. Nah adanya hal ini membuat daya tarik dari Hotel Cecil ini semakin memudar. Dan selanjutnya di tahun 1944 Dorothy Jane Purcell gadis berusia 19 tahun melahirkan bayi laki-laki di lantai kamar mandi Hotel Cecil. Dan anehnya dia malah melemparkan keluar jendela dan bayinya meninggal saat itu juga. Tiga tahun berikutnya di tahun 1947 ada calon aktris Hollywood bernama Elizabeth Short alias The Black Dahlia yang ditemukan meninggal terbelah dua setelah mengunjungi Hotel Cecil. Selain itu antara tahun 1980-an sampai 1990-an Hotel Cecil ini jadikan rumah persinggahan bagi para psikopat terkenal yang telah menghabisi banyak orang antara lain Richard Ramirez dan juga Jack Hunter Wager. Dan kasus mengejutkan lainnya yang terjadi di Hotel Cecil yaitu seorang gadis bernama Elisa Lam. Dari 31 Januari 2013 sampai sekarang kasus kematian Elisa ini masih menjadi misteri. Dan kurang lebih ada sekitar 16 kejadian mengerikan yang terjadi di Hotel Cecil ini selama mereka berdiri. Hotel ini sempat berpindah ke pemilikan dan berganti nama menjadi kompleks perumahan Stay on Main pada tahun 2011. Dan sekarang Hotel Cecil berkerjasama dengan pendiri Skit Row untuk membangun Cecil Hotel Apartemen bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah. Ya tapi tetap saja tempat ini masih sepi penyewa dan akibat rentetan kejadian mengerikan tersebut keangkeran dari Hotel Cecil tidak akan pernah pudar. Nah yang benar-benar membuat Hotel Cecil ini semakin terkenal angker ini diakibatkan kasus dari Elisabeth Short dan juga Elisa Lam. Dan gue bahas sedikit tentang kedua kasus ini. Elisabeth Short. Nah buat warga tahun 1947-an pasti udah ngeasing banget sama calon aktris Hollywood berusia 22 tahun yang bernama Elisabeth Short. Nah selama hidup Elisa ini sering mengenakan pakaian hitam dan kebetulan tahun itu ya film The Blue Dahlia ini lagi tayang. Makanya dia dijuluki sama pers dengan sebutan The Black Dahlia. Dan sayangnya tubuh Elisa ini ditemukan dengan keadaan terbelah dua pada tanggal 15 Januari 1947 di kawasan Leymard Park Los Angeles. Nah semua isi ini telah dikeluarkan dan tubuhnya telah dicuci bersih dengan penyewa yang sangat rapi. Nah polisi ini sangat kesulitan untuk mencari tahu siapa yang tega melakukan itu kepada Liza. Nah ternyata sebelum dirinya menghilang banyak rumor yang beredar kalau misalnya Liza diduga mengunjungi sebuah bar di Hotel Cecil untuk bertemu seseorang. Nah selama menyelidiki kasus ini polisi ini pernah beberapa kali mendapatkan surat dari si pelaku yang mengirimkan beberapa identitas pribadi milik Liza. Dan sayangnya dari surat itu tidak ada satupun sidik jari yang bisa mengarahkan polisi ke pelaku sebenarnya. Karena ya memang surat itu telah disiram bensin oleh si pengirim agar bersih dari sidik jari. Bahkan polisi ini udah punya dugaan 150 orang tersangka dan 500 orang yang mengaku melakukannya. Tapi ketika diperdalam ya gak ada bukti yang kuat. Nah sebenarnya ada seorang pensiunan polisi bernama Steve Hodel yang mendunga kalau misalnya ayahnya yaitu George Hodel terlibat dalam kasus ini. Karena dia menemukan foto seorang wanita yang mirip banget sama Liza. Apalagi ayah Steve ini seorang dokter yang mengerti cara potong memotong. Dan tulisan tangan ayahnya dinilai cocok dengan tulisan tangan pelaku. Sayangnya George telah meninggal dunia jadi polisi tidak bisa menyerdiriki lebih jauh tentang kasus ini. Dan gak hanya itu saja teori lainnya menduga kalau misalnya Liza ini dihabisi oleh teman kencannya. Ada juga yang berpikiran kalau misalnya Liza ini dihabisi sama s**t ketika berjalan sendirian di malam itu. Dan masih banyak dugaan teori serta pelaku lainnya tentang kasus ini. Tapi setelah lebih dari 77 tahun kasus The Black Dahlia masih belum terpecahkan. Eliza Lem. Nah kalau untuk yang satu ini kasus ini benar-benar viral ya. Karena beredarnya video Elisa yang berada di dalam lift sebelum dirinya menghilang. Elisa Lem merupakan seorang mahasiswi Kanada yang masih berusia 21 tahun. Nah Elisa ini dikenal memiliki gangguan bipolar dan depresi. Jadi sehari-hari ini dia sering menulis kesehariannya di blog. Nah dia pun harus selalu mengkonsumsi obat antidepresan. Namun dia memutuskan untuk berhenti meminumnya. Nah suatu hari dia ini memutuskan untuk ke kota Los Angeles. Tujuan dia kesana gak lain dan gak bukan yaitu untuk solo traveling. Nah lalu apa yang terjadi dengan dirinya? So kita mundur ke beberapa hari sebelum di tanggal 26 Januari 2013. Elisa baru saja sampai di LA dia memutuskan untuk stay di Hotel Cecil. Nah selama liburan ini dia selalu menelpon orang tuanya supaya saling tahu kabarnya gimana. Dia juga nyempetin buat datang ke toko buku terdekat yang bernama The Last Bookstore. Karena dia pengen bawa oleh-oleh buku musik untuk keluarganya. Dan tibalah di tanggal 31 Januari 2013. Orang tua Elisa tidak menerima satu telepon pun yang berasal dari nomor anaknya. Dan ini juga hari yang sama dimana harusnya Elisa dijadwalkan untuk check out dari Hotel Cecil. Keluarga Elisa akhirnya lapor polisi LA dan saat itu polisi datang nih ke Hotel Cecil untuk menggeledah kamar yang diinami sama Elisa. Tapi hasilnya nihil gak ada tanda keberadaan Elisa saat itu. Akhirnya polisi ngecek CCTV di lokasi hotel dan ya video CCTV di dalam lift itulah yang menjadi petunjuk terakhir keberadaan Elisa pada tanggal 31 Januari 2013. Dalam CCTV itu Elisa terlihat hanya sendirian tanpa ada seorang pun di dalam lift. Tapi yang bikin salah fokus adalah gerak gerik Elisa yang aneh. Elisa terlihat melangkah ke dalam lift dan menekat semua tombol lantai bahkan dia sempat keluar masuk lift. Disertai gerakan menjulurkan kepalanya ke arah lorong-lorong hotel. Di menit akhir video itu Elisa berdiri di sisi kiri pintu dengan menggerakkan tangannya dengan gerakan acak. Lalu Elisa keluar dari lift dan disitulah terakhir kalinya keberadaan Elisa terlihat. Nah penemuan mengejutkan terjadi selama lebih dari 2 minggu tepatnya di 19 Februari 2013. Petugas pemelihara hotel yaitu Santiago Lopez ingin mengecek tangki air. Lopez melakukannya karena dipicu oleh tamu hotel yang mengeluh bahwa air yang keluar dari keran ini sangat kecil dan berbau busuk serta rasanya aneh. Nah disitu dia melihat ada suatu pintu tangki air yang kebuka dan begitu dia melihat ke dalam, ke bagian dalam tangki. Ini sudah ada tubuh Elisa Lem yang mengambang dengan memakai baju terakhir yang dia gunakan. Nggak ada yang tahu bagaimana bisa Elisa ini masuk ke dalam situ karena menurut karyawan hotel Cecil untuk mengarah ke bagian torrent ini cukup sulit. Butuh akses kartu biar alarm nggak bunyi dan harus menaiki banyak tangga buat sampai ke puncak torrent serta pintu torrent pun itu sulit dibuka. Dan sayangnya dokter ini nggak bisa mengotopsi Elisa lebih jauh karena ya tubuhnya. Nah beberapa teori mengatakan jika kepergian Elisa ini akibat kemauan dirinya sendiri. Ada juga teori yang mengatakan atau mengenai gangguan kesehatan mental Elisa yang kambuh karena dirinya yang belum meminum obatnya. Dan sebagian netizen juga yakin kalau keputusan Elisa ini didorong oleh hal supranatural yang menghantui hotel Cecil. Tapi sampai saat ini semuanya ini masih menjadi misteri dan nggak ada yang tahu tentang kepastiannya. Apa yang menimpa Elisa Lem sampai dirinya ini bisa berakhir tragis seperti ini. Oke itu dia guys misteri hotel Cecil serta dua kejadian mengerikan yang pernah terjadi di sana. Dan menurut kalian apakah keangkeran hotel Cecil ini disebabkan oleh arwah penasaran? Dan apakah kalian punya teori sendiri terkait kasus Elisa Short dan juga Elisa Lem? Drop teori kalian di kolom komentar.